bagaimana adab kita terhadap guru kita yang pertama jangan pernah membantah guru kalau seandainya ada seorang murid membantah gurunya dia bisa menjadi pintar tapi dia tidak akan mendapatkan keberkahan daripada daripada ilmu yang disampaikan oleh gurunya jangan pernah kita bantah guru jangan pernah kita menganggap kita lebih hebat daripada guru kita dan kalau seandainya kita dalam satu majelis ada orang bertanya kepada seorang ustadz contohnya atau seorang habib lagi ditanya kita tahu jawabannya itu jangan pernah kita jawab kecuali kecuali kita diberi izin oleh guru atau oleh ustadz tersebut siapa yang tahu jawabannya baru kita boleh menjawabnya selama kita belum dikasih izin maka kita tidak boleh untuk menjawab daripada daripada pertanyaan walaupun pertanyaan itu kita sudah tahu jawabannya jangan kita menjawab kecuali kita diberi izin oleh guru kita itu adab-adab terhadap guru kita karena kita bukan hanya mendapatkan ilmu dari dia tapi keberkahan daripada ilmu guru kita itu selamat menikmati